Dengan Rakernas yang diadakan di Sumatera Barat yang ke-6, diharapkan Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan atau JPKP Sumbar bisa memberikan input pada pemerintah terhadap persoalan bangsa yang mungkin belum terpotret oleh pemerintah pusat. Rakernas yang dibuka langsung Ketua Umum JPKP Maret Samuel Suken mengusung tema Bersama Jekowi Menuju Indonesia Negara Maju. Ketua Umum JPKP Samuel Suken mengharapkan pencapaian yang telah dilakukan JPKP selama ini di berbagai bidang, yaitu memberi mendampingi ke masyarakat dan membantu percepatan pembangunan di setiap daerah agar dapat terlaksananya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat di masa pemerintahan Jokowi-Dodo. JPKP adalah himpunan relawan terstruktur pendukung program kerja pemerintah, tujuannya membantu sosialisasi program-program pemerintah yang pro-rakyat, mendampingi pelaksanaan program-program tersebut agar terlaksana sesuai rencana dan tepat sasaran dalam pelaksanaan mendampingi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah dengan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swasiasu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pengabdian, tanpa syarat, JPKP siap melayani. Rekan-rekan sekalian, Rapat Kerja Nasional JPKP ke-6 adalah salah satu agenda penting. Mengapa? Karena dalam tahapan suatu organisasi yang mempunyai output baik, ditandai dengan penetapan program kerja yang lebih baik dari tahun ke tahun, yang mana penetapan program dilakukan melalui Rapat Kerja Nasional. Sinergitas merupakan tugas bersama untuk membangun Indonesia menuju negara maju sebagaimana visi Bapak Presiden Joko Widodo. Saya berharap Anda semuanya bisa memberikan input kepada pemerintah terhadap berbagai persoalan bangsa yang saat ini mungkin pemerintah pusat belum bisa memotret sepenuhnya. Untuk itulah, melalui teman-teman JPKP, potretlah semua persoalan itu. Dan datanglah ke KSP, karena kami KSP punya program yang sangat baik, yaitu KSP mendengar semua persoalan itu, akan kita respon dengan cepat agar kehadiran JPKP di lapangan menjadi strategik paknat pemerintah. Dan saya yakin, semua itu akan bisa dijalankan oleh teman-teman JPKP dengan baik. Ketua DPW JPKP Sumbar, Fauzi Elas Liona, salah seorang tokoh masyarakat Minangkabau yang sudah berkecimbung di berbagai organisasi, dengan adanya Rakernas dari 13 provinsi, 44 kabupaten kota, 4 kecamatan, dan 4 kelurahan, yang hadir mencapai 500 peserta, ditambah lagi dengan diadakan Rakernas ke-6 dan HUD JPKP ke-6 tahun, akan memacu semangat baru bagi seluruh kader yang ada di setiap daerah kedepannya, dengan berbagai program-program yang prorakyat. Pada kesempatan ini, kami, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Sumatera Barat, ingin memberikan pencerahan, penjelasan tentang apa itu JPKP, apa itu program JPKP, dan kemarin tanggal 6-7 Maret, kami telah melakukan Rakernas Rapat Kerja Nasional di Asrama Haji Embarkasi Padang, Sumatera Barat. Tujuan daripada JPKP adalah membantu untuk mesosialisasikan program-program pemerintah yang prorakyat. Yang kedua, mendampingi pelaksanaan program-program tersebut agar terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. Yang ketiga, melaporkan dengan santun jika terdapat ketidaksesuaian atau kendala dalam pelaksanaannya agar dapat terdeteksi sejak dini. Mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah dengan optimal. Lebih kurang itu tujuan kita JPKP. JPKP, kami ada beberapa bidang kegiatan dan program. Salah satunya adalah program kemanusiaan. Dalam program kemanusiaan itu, kita membantu masyarakat untuk dapat menerima fasilitas negara. Banyak masyarakat kita terkendala untuk berobat. Mulai dari kartu BPJS-nya sampai kepada biaya-biaya lainnya. Tugas kami JPKP adalah memberikan arahan, pendampingan, bagaimana masyarakat ini bisa menerima fasilitas pengobatan dari negara. Begitu juga, kita juga bekerjasama dengan pemerintah, dengan Basnas. Kita bekerjasama dengan dinas sosial, kita bekerjasama dengan dinas kesehatan, yang tujuannya agar masyarakat ini dapat menerima fasilitas negara yang telah disediakan. Hal ini selama ini masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuannya, informasi tidak sampai ke bawah. Ini adalah tugas kami dari JPKP. Untuk Sumatera Barat sampai hari ini, kami punya lebih kurang 10 DPD. Diantaranya DPD Kota Solo yang tertua, yang dibentuk pada tahun 2016. DPD Kabupaten Padang Pariyaman, kami punya lebih kurang 10 DPD. Dalam DPD itu, program-program yang dijalankan adalah sesuai dengan arah dari Ketum, sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan kegiatan program JPKP sama Resul Indonesia, adalah menjalankan program-program yang tertuang di dalam kegiatan-kegiatan kita. Nah, selama ini memang kalau DPW sendiri, kita berkoordinasi dengan seluruh DPD. Tetapi permasalahan ini banyak datang dari bawah, dari masing-masing DPD, dalam pendampingan masyarakat, dalam hal kemanusiaan. Begitu juga dalam hal ekonomi kreatif, dalam hal kooperasi. Kami juga membantu mereka, termasuk kemarin juga pada saat pandemi COVID-19, dalam penyaluran sembako kepada masyarakat, mulai dari data DTKS-nya sampai kepada penyaluran di Ewarung-nya. Nah, kami juga mengecek itu. Kualitas barang yang disalurkan, apakah sesuai dengan yang seharusnya. Jumlah yang diterima, apakah benar gitu kan. Harapan kami, khususnya JPKP Sumatera Barat, pertama bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang terkendala dengan berbagai macam masalah, baik itu masalah kemanusiaan, baik itu masalah pengobatan, baik itu masalah hukum, agraria, ataupun masalah-masalah lainnya, silakan dihubungi JPKP setempat. Nah, untuk JPKP sendiri di Sumatera Barat, harapan kami ke depan adalah memperluas jaringan kami, sampai ke daerah-daerah, sampai ke tingkat kecamatan, agar organisasi ini benar-benar bisa membantu sampai ke pelosok-pelosok masyarakat. sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, itu terutama yang ingin kami lakukan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.